Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bungo menyerahkan zakat konsumtif kepada 8.266 mustahik yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Bungo. Zakat tersebut diberikan langsung secara simbolis oleh Bupati Bungo, Mas Huri. Menyambut datangnya perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah tahun 2019, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bungo mengalokasikan 2 miliar rupiah zakat konsumtif kepada 8.266 mustahik yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Bungo. Zakat tersebut langsung diberikan secara simbolis oleh Bupati Bungo, Mas Huri, yang turut didampingi oleh Wakil Bupati Safruddin Dwi Aprianto, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bungo, dan Ketua Basnas Kabupaten Bungo. Penyerahan zakat konsumtif berlangsung di Masjid Agung Al-Mubarok Kabupaten Bungo, turut dihadiri oleh seluruh unsur muspida, camat, dan Kepala KUA dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan suci Ramadan dari Basnas Kabupaten Bungo menyalurkan zakat konsumtifnya. Untuk para mustahik yang berhak menerima, ini kita kumpulkan untuk tiga kecamatan dan yang lain nanti akan disalurkan melalui kecamatan masing-masing. Tahun ini lebih kurang 8.000 para penerima, dan kita sampaikan kepada seluruh para mustahik menerima zakat. Kita mempaatkanlah dana yang diberikan oleh Basnas Kabupaten Bungo ini untuk kegiatan-kegiatan memang yang diperlukan untuk Kabupaten Bungo. Dan agar bisa menyalurkan juga sebagian zakatnya di Basnas Kabupaten Bungo. Bupati Masuri mengimbau kepada mustahik penerima zakat dapat memanfaatkan uang yang telah diberikan oleh Basnas Kabupaten Bungo. Masuri berharap semoga ke depan akan berkurang mustahik yang ada di Kabupaten Bungo, serta kepada masyarakat yang mampu diharap dapat memberikan sebagian zakat melalui Basnas Kabupaten Bungo. Ketua Basnas Kabupaten Bungo, Duminis, mengatakan Basnas Kabupaten Bungo memberikan zakat kepada mustahik di wilayah tiga kecamatan. Dikatakan Duminis, zakat yang diberikan tersebut bukan hanya untuk konsumtif, namun juga diperuntukkan bagi beasiswa pelajar, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, biaya kesehatan, panti jompo, serta modal usaha dengan nominal Rp2 juta per orang dengan jumlah 265 orang pendaftar. Harusnya saja kita sudah selesai, yaitu acara penyaluran zakat konsumtif untuk tiga kecamatan sebagai perwakilan umum, tiga kecamatan dengan jumlah 1.500 sekian orang. Dan kami berharap kecamatan-kecamatan yang belum mono, insya Allah sudah tersesu jadwal untuk memberikan dan kami percayakan kepada kecamatan masing-masing. Ilham Jack TV melaporkan.